jadi beberapa hari yang lalu kolam yang ini sudah bocor ya saya pindahkan untuk yang besar-besarnya ke sini nah seperti ini tuh bisa dilihat ya airnya itu tandanya kemungkinan ikan-ikan tersebut itu kekurangan oksigen ini sudah saya bibis rame ini udah pasti nih pasti rame nih kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan ini sudah jam setengah delapan pagi saya sudah lama enggak upload video Bagaimana perkembangan mengenai kolam terpal saya jadi beberapa hari yang lalu kolam yang ini sudah bocor ya karena usianya usia si terpalnya ini sudah dua tahun lebih daripada capek repot harus bongkar jadi saya lapisi dengan plastik dengan ukuran yang 100 mikron lebarnya 150 cm dan panjangnya 2 meter dan ini saya belah kemudian saya pasangkan ke sini nah seperti ini akhirnya mohon maaf jadi ini kolamnya tidak rapih ya karena asal-asalan aja kemudian saya isi dan beberapa ikan yang sudah mulai besar saya pindahkan dari kolam ini karena di kolam ini sudah banyak ikan-ikan yang kecilnya atau anakan ikan nilanya jadi sudah beberapa generasi di kolam ini ada yang ukuran dua jari ukuran ibu jari dan ukuran kelingking jadi kemungkinan disini sudah ada tiga generasi dari anakan nilanya makanya terlalu banyak jadi yang gede-gede nya saya pindahkan ke kolam sini agar tidak terlalu padat karena kalau terlalu padat oksigen yang ada di dalam kolam ini itu berkurang ya harus bagi-bagi kebanyak ikan jadi saya pindahkan untuk yang besar-besarnya ke sini kemarin dari filter itu chamber filter yang ember itu untuk tanaman eceng kondoknya sudah saya buang ya sudah beberapa bulan sudah kotor banget asli makanya sekarang saya ganti saya ubah lagi dengan tanpa dan menggunakan apa namanya eh tanaman polos aja ya Nah seperti ini tuh bisa dilihat ya airnya jening bening dan jernih seperti itu kawan-kawan jadi sederhana saja lah enggak harus mewah-mewah seadanya ember bekas juga nggak papa ya kemudian nah setelah beberapa hari dipindahkan ternyata untuk kolam ini mungkin ikannya karena sudah besar-besar membutuhkan banyak oksigen jadi kekurangan oksigennya karena air yang keluar dari sini sepertinya tidak menghasilkan banyak oksigen yang terlarut di dalam air ya kemudian saya buatlah settingan penturi di apa namanya di mesinnya itu nah seperti itu ya kalau kemarin saya enggak ada itunya jadi sih ikan-ikan tuh kalau pagi jam segini itu mereka naik ke permukaan manggap-manggap seperti itu nah memang sih wajar sebenarnya cuman lebih baik lagi kalau misalkan hal itu minim terjadi kalau ikan sering muncul ke permukaan untuk mengambil udara itu tandanya kemungkinan ikan-ikan tersebut itu kekurangan oksigen jadi saya usahakan untuk membuat venturi dari mesin ini nah jadi mesin ini saya taikan sedikit ke permukaan meskipun apa agak tinggi ya agak terlalu minim minim untuk menarik kotorannya tapi setidaknya air ini berjalan karena tidak terlalu kotor lah saya rasa ini baru berjalan dua minggu kalau nggak salah dan pembuangannya saya simpan di situ di pojokan ya karena untuk kolam yang ini dia dari atas itu ada pembuangan air hujannya dari sini jadi langsung ke kolam ini jadi kalau air air hujan ketika hujan turun kolam ini pasti penuh dengan air hujan makanya harus dibuat pembuangan kalau air kalau kolam yang itu masih aman meskipun hujan airnya hanya air hujan yang rintik-rintik aja yang masuk ke situ enggak dari talang yang ini ya kawan-kawan ini sudah saatnya jam makan pagi kita akan kasih makan ikan-ikannya ya ini sudah saya bibis seperti ini penampakannya kenapa dibibis supaya ini ini langsung bisa dicerna ya tanpa harus menunggu embek dulu dalam perutnya suka kasihan aja kadang-kadang berpengaruh juga ke empedonya ya Oke kita kasih makan aja langsung sepertinya belum pada lapar ya mungkin wah itu tuh udah di dalam jadi kalau ikannya kebutuhan oksigennya terpenuhi mereka akan sangat jarang sekali muncul ke permukaan tuh mungkin masih malu-malu ya kawan-kawan kita kasih lagi kasih ikan yang banyak ya sekarang kolam yang ini kami ini udah pasti nih pasti rame nih ikannya kulihat dah lahap ya kita kasih banyak-banyak tuh lihat banyak banget gue nah kan sudah lahap mereka udah pada lapar sudah menunggu loh banyak banget tuh lihat ya nah ini untuk ikan-ikan yang disini mereka pada makannya makanan yang tenggelam aja ya mungkin karena mereka ketakutan atau malu masih ada saya disini Oke sudah habis kita tinggal tunggu aja mereka menyantap makanan kalau kolam yang ini pada lahap-lahap banget makannya tuh Oke kawan-kawan mungkin itu saja update video saya kali ini ikuti terus perkembangannya jangan lupa like comment dan subscribe jika kalian ingin mengetahui update tentang bagaimana saya memelihara ikan dia dalam kolam terpal ini terima kasih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati